Intro Selamat datang di channel Front Dunia, pusat informasi militer dan teknologi tempur terkini Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang persaingan jet tempur generasi ke-5 dan ke-6 Empat kekuatan udara terbesar dunia tengah bersaing sengit di langit yang sedang mendominasi dunia Antara lain, SU-57 Vellon dari Rusia, F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, J-20 Mic Dragon dari China, dan KF-21 Barome dari Korea Selatan Mereka bukan segedar jet tempur biasa Ini adalah senjata siluman generasi terbaru dengan rudal hipersonik, kecerdasan buatan, dan sistem peperangan masa depan Kita akan kupas dari sisi teknologi siluman atau sel, janggihan afonik, kemampuan beyond visual rank atau BVR, hingga persenjataan hipersonik, dan otomasi cerdas berbasis IAE Siapa yang paling unggul? Siapa yang siap menguasai langit dalam perang modern? Apa itu jet tempur generasi ke-5 dan ke-6? Jet tempur generasi ke-5 adalah pesawat tempur yang dirancang dengan kemampuan siluman atau self-tinggi, sensor canggih, kemampuan manuver super, dan sistem afonik yang terintrigasi secara digital Contoh paling populer adalah F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dari Amerika, serta SU-57 dari Rusia dan J-20 dari China Sementara itu, generasi ke-6 yang sedang dikembangkan, ditargetkan, punya kemampuan lebih tinggi lagi, termasuk IA on board, kemampuan kawanan drone, loyal weakman, senjata director energi atau laser, serta full self dari berbagai arah F-35 Lightning II adalah jet tempur siluman buatan Loket Martin Dirancang sebagai pesawat multi-roll dengan varian A, B, dan C untuk kebutuhan angkatan udara, marinir, dan angkatan laut Keunggulan F-35, self-rika tinggi berkat desain badan dan material penyerap radar Avionik terdepan, radar AESA, AN, APG-81, sensor EOTS, dan distribut apure system yang memberi pilot 360 derajat kesadaran situasional Sistem data fusion dan komunikasi rail team dengan platform lain Kemampuan BFV sangat tinggi dengan rudal AIM-120 Amram dan AIM-9E F-35 sudah battle proven, digunakan dalam operasi di Suriah, Irak, dan Israel di berbagai misi udara Namun, kekurangannya adalah harganya yang sangat mahal dan biaya perawatan yang sangat tinggi Su-57 adalah jet tempur siluman multi-roll generasi ke-5 buatan Sukhoi Keunggulannya, manuver ekstrim dengan mesin turn factoring Bisa membawa rudal hipersonik Kinshal atau bahkan Zircon di masa depan Radar ISA dan sistem peperangan elektronik aktif Desain shield frontal meski tak se-efektif F-35 secara keseluruhan S-57 pernah dikerahkan dalam perang di Suriah dan Ukraina Meski dalam jumlah sangat terbatas Rusia masih kesulitan memproduksi S-57 secara massal karena sanksi ekonomi dan kendala teknis Namun, jika dikombinasikan dengan rudal hipersonik Su-57 bisa jadi mimpi buruk bagi kapal induk NATO J-20 dikembangkan oleh Chengdu Airscape Corporation dan menjadi simbol kemajuan industri militer Cina Keunggulannya, desain siluman sangat mirip dengan F-22 dengan karnar dan badan panjang Radar ISA buatan dalam negeri Rudal PL-15 yang diklaim punya jangkauan lebih dari 200 km unggul untuk duel BRV Meski awalnya diragukan karena pakai mesin buatan Rusia Sekarang J-20 dilaporkan mulai menggunakan mesin WS-10C produksi lokal Cina juga sedang mengembangkan versi twin sheet J-20 untuk mengendalikan drone tempur Menggunakan EA membawa kita ke ranah generasi ke-6 KF-21 Baromei adalah jet tempur generasi 4,5++ yang dirancang dengan cita rasa generasi ke-5 Buatan Korea Selatan dengan bantuan teknologi dari Indonesia Dulu disebut KFE atau EFE Fitur utamanya, desain silf semipenuh Radar ISA buatan Hanwha akan dilengkapi rudal udara ke udara jarak jauh Rudal jelajah dan mungkin rudal hipersonik Saat ini KF-21 sudah terbang dalam uji coba Dan akan mulai operasional penuh di akhir dekade ini Kemampuannya yang modular membuka peluang untuk dikembangkan menjadi jet generasi ke-6 di masa depan Dalam duel udara modern, kemampuan Beyond Visual Rank atau BRV adalah kunci F-35 AIM-120D dan AIM-260 JATM pengganti Abram Su-57, R-77M dan Kanzal J-20, PL-15 dan PL-21 KF-21 akan compatible dengan meteor dan rudal buatan Korea Untuk rudal hipersonik, Rusia unggul dengan Kinzal dan Zircon China mengembangkan rudal di F-17 dan varian udara Amerika Serikat masih dalam tahap akhir pengembangan rudal ARRW dan HAWZ Rudal hipersonik melesat di atas Mach 5, sulit dicegat dan memberi efek kejut strategis Jet generasi ke-6 tidak hanya fokus pada self tetapi juga kecerdasan buatan dan otonomi F-35 dan J-20 sedang mengembangkan drone pendamping atau Loyal Weakman Australia punya MG-28 Ghostbid Rusia dan China sedang mengembangkan UCFV generasi baru IE akan membantu pilot mengendalikan drone, menyaring data sensor dan bahkan menargetkan musuh secara otomatis Konflik Ukraina, ketegangan Taiwan hingga isu Laut Cina Selatan memperlihatkan bahwa dominasi udara adalah kunci kemenangan militer modern Amerika dan NATO unggul dalam jumlah dan integrasi sistem China agresif di Indo-Pasifik dengan J-20 Rusia mengandalkan deteren rudal hipersonik dan ancaman strategis Korea Selatan muncul sebagai pemain baru dengan KF-21 Siapa yang lebih unggul? Semua tergantung konteks jumlah armada, strategis nasional, kesiapan tempur, dan dukungan logistik Jadi, menurut kamu siapa yang paling unggul? Apakah F-35 yang beetle proven dan teknologi tercanggih? Su-57 dengan rudal hipersonik mematikan J-20 yang berkembang cepat berkat industri lokal? Atau KF-21 harapan baru Asia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update dunia militer terbaru Sampai jumpa di video berikutnya